Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Natyara Egini Melati Fadileh dengan NIM 230101119120024 dari IKG dan disini saya akan menjelaskan mengenai nekroopsi dan vaksinasi pada pengambilan darah dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan berupa serum citric, vacuum cube, alkohol, kapas dan ayam dan langkah pengambilan darah yaitu kapas dibasai dengan alkohol lalu dioleskan ke bagian tempat diambilnya darah pada sayap ayam bagian bawah penyuntikan dilakukan pada bagian vena dengan ujung jarum suntik yang dikencangkan dan ditarik secara perlahan darah dipindahkan ke vacuum tube dan kemudian diberi label unggas yang saya amati merupakan jenis unggas ayam kampung yang merupai jenis kelami bedina dan umurnya kurang lebih 5 bulan ayam tersebut dapat dari nenek saya kondisi umum ayam yang saya amati berdasarkan tinggal lagu cukup lemah ditandai dengan lari ayam tidak begitu kencang lalu tidak kuat berdiri lama namun tidak ditemukannya perubahan anatomi tubuh dan lubang-lubang tubuh ayam juga tampak normal hal tersebut menunjukkan ayam tersebut terkena penyakit endoparasit yaitu terdapat cacing karena badannya tidak terlalu gendut lemah dan tidak nafsu makan riwayat kesehatan terlalu baik untuk penjagaan penyakit biasanya dilakukan dengan cara pemberian vitamin pengamatan performa unggas yang saya amati yaitu kondisi bulu ayam yang saya amati yaitu lebat dan berkembang lubang-lubang di tubuh ayam seperti paru, mata, sindus, dan kolaka terlihat normal nah apa itu nekropsi nekropsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelusuri ayam yang gangguan atau kegiatan juga penyakit pada anak-anak yang dibuat sekitar kegiatan dan fungsi dari nekropsi ini yaitu agar melalui penyakit berikut merupakan proses penyakit nekropsi ayam setelah ayam dimatikan dan dicabut di bulunya lalu ayam dibedah untuk diambil organ dalamnya lalu kita ikonifikasi mendesarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan pada ayam kami tersebut didapatkan hasil bahwa ayam tersebut memiliki keadaan tembolok dan pada bagian pankreas yang normal dan hasil nekropsis pada saluran penyakit penyakit ayam didapatkan hasil bahwa bagian usus saat dilakukan proses pembedahan terdapat cairan berwarna kuning serta terdapat banyak cacing berbentuk hili hal tersebut menandakan bahwa ayam tersebut terkena cacingan dengan ditandai dengan gejala yaitu nafsu makan lemah lesu kurus jambah yang ditimbulkan yaitu ayam menjadi kekurangan nutrisi karena cacing tersebut menggisap sari-sari makanan dan usus ayam cacing dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan penipisan lapisan usus pada ayam kampung tersebut sistem kekebalan tubuh atau yang biasa disebut dengan imunitas merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi menjaga tubuh pada ayam dari serangga bibit penyakit yang akan menimbulkan kerugian kesehatan dan performa pada ayam sistem kekebalan terbagi menjadi dua segmen yaitu sistem kekebalan humoral dan sistem kekebalan seluler naf busa fabrikus itu merupakan organ limboid yang hanya dimiliki oleh ungges dan berfungsi sebagai penghasil dan tempat pendewasaan limfosit serta berisi makrovak dan sel plasma sedangkan timus akan terlihat jelas pada hewan yang masih muda dikarenakan ukuran timus makin kecil dengan bertambah umurnya hewan disebabkan pada permukaan timus terdapat lapisan mak halaman timus dan jaringan timus sistem kekebalan pada ayam yaitu ada timus limpa dan busa fabrikus nah berdasarkan hasil pengelamatan dan pemeriksaan serta nekropsi pada ayam kampung tersebut dapat diketahui bahwa ayam tersebut memiliki organ imunitas dalam kondisi yang normal atau sehat karena tidak ditemukannya adanya kelainan pada organ imunitas seperti limpa timus dan busa busa fabrikus apabila busa fabrikus pada ayam mengalami peradangan dapat diidentifikasikan bahwa ayam terserang virus IBD atau penyakit kumburu untuk kejala awal pada kasus IBD yaitu cenderung ayam mematuk daerah sekitar kelongaka bulu berkiri dan diari berwarna putih dan anorexia pada organ ventriculus dan profenticulus dapat dilihat bahwa normal karena jika normal itu tandanya profenticulus dan ventriculus itu menyatu atau hampir sama tidak bisa dibedakan itu menandakan bahwa organ tersebut pada ayam dikatakan normal hasil pengelamatan dan memeriksaan serta nekropsi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa ayam dalam kondisi penafasan dalam keadaan sehat atau normal karena tidak ditemukannya adanya kelainan pada organ penafasan terakhir halus tidak berbindik dan tidak ada jalan dimus dan lari tampak normal baru-baru berwarna merah menandakan dalam kondisi yang normal pantun mata pada ayam juga terlihat normal lalu hasil uji atung pada paru-paru dapat dikatakan paru-paru ayam tersebut dalam kondisi yang sehat karena paru-paru tersebut mengatakan dengan baik saat dimusukan ke dalam air hal tersebut menandakan masih adanya oksigen dalam paru-paru dan penafasan ayam tersebut dalam kondisi yang baik yaitu paru-paru ayam tersebut tidak terdapat adanya randang maupun lenggiat serta otak pada ayam juga nampak terlihat normal atau sehat sedangkan pada organ reproduksi berdasarkan hasil pengamatan pentisaan dan nekropsi ayam kampung diperoleh bahwa ayam tersebut memiliki organ reproduksi dalam kondisi yang normal atau sehat dengan ditandai tidak ada ditemukannya benjolan memadhan kelainan pada organ reproduksi seperti ovarium organ reproduksi yang sehat ditandai dengan organ reproduksi unggas berkembang organ reproduksi dan telur yang normal apabila ovarium terdapat kelainan dapat dikondisikan ayam tersebut terserang suatu virus berdasarkan hasil dari nekropsi dan kesimpulan dari keseluruhan pengamatan menunjukkan bahwa diagnosa penyakit ayam tersebut adalah penyakit cacingan dengan ciri-ciri ayam kurang bergairah atau napsu makan ayam menurun nutrisi dari pakan diserap oleh cacing sehingga tidak menjadi daging karena ada suatu citasi yang menyatakan bahwa napsu makan berkurang serta diari pada ayam telur itu merupakan gejala pada cacingan disini disini saya menjelaskan mengenai vaksinasi pada uas dan vaksinasi pada uas itu merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilamakan atau dimatikan dan diformulasikan ke dalam tubuh ternak sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi kekuatan nah fungsi dari vaksinasi ini yang untuk menggantar atau pembentukan anti-tubi atau kecebalan tubuh pada ternak serta untuk mengeber kekurangan infeksi vaksinasi ini bisa dilakukan lebih dari setahun dan biasanya vaksinasi pertama itu untuk membentuk kekebalan timpat awal dan untuk vaksinasi kedua sampai berikutnya itu merupakan penyelenggai kekebalan akitab vaksin awal atau ketiga dulu dan vaksinasi ini dibedakan kedua yaitu vaksinasi aktif dan inyaktif yang pertama akan menjelaskan mengenai vaksinasi pada layar gore yang pertama ada vaksinasi MD dimana dilakukan 1-2 kali nah biasanya pada minggu pertama dan ke-3 terus ada vaksinasi tunggu itu biasanya dilakukan satu kali pada lalu pertama atau kedua terus ada vaksin MD yang dilakukan 1-2 kali pada minggu pertama dan kedua terus yang berikutnya itu ada vaksinasi kosya itu biasanya dilakukan sekali pada minggu pertama atau kedua ada vaksinasi pada lalu nah vaksinasi yang betul ini yang pertama ada vaksin MD yang dilakukan 4-5 kali yaitu pada minggu pertama ke-2 ke-4 dan ke-5 biasanya sebelum mesopor ketiga terus ada vaksin A itu sebanyak 3 kali biasanya pada minggu pertama ke-2 terus ke-4 minggu ke-7 dengan sebetulnya terkenal sebetulnya sebetulnya itu juga sebelum masak produktif terus ada vaksin IP gimana itu seperti vaksin MD gimana itu 4-5 kali biasanya dan pada minggu pertama ke-3 pada masa produktif terus ada vaksin kodil itu dilakukan biar sebetulnya 2 kali pada minggu ke-6 jam ke-7 biasanya terus ada vaksin IBS dimana itu hanya sekali biasanya pada minggu terletaknya pada minggu kedua sampai minggu sebelum masa produktif itu sebenarnya ada vaksin IMP dan toks dimana itu hanya dilakukan sekali biasanya ke-8 demikian penjelasan saya mengenai praktikum acara 2 mengenai rekor si pada ayam dan vaksin nasi maaf apabila ada kesempatan kata wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Selamat menikmati